hai oke hari ini kita akan mengganti ban belakang lalu kan depan nanti aja deh tampaknya masih bagus juga ya ini masih memikirkan bajet juga soalnya masih ada pertimbangan lain seperti service yang ya lumayan sebiayanya kalau depan masih masih tebel cuma memang umurnya sudah tua masih oke sih ban belakang doang sih yang agak perlu diperhatikan karena sudah mulai tipis akhirnya ganti yang Maxxis Extra Max 120 ini aja nih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke akhirnya aku ganti ban baru ban belakang ya memang bukan michelin dan bukan pirelli tapi akhirnya aku mencetukkan pilihan pada Maxxis dengan beberapa pertimbangan dan selamat menikmati dan ban ini juga oke cukup bagus dalam gripnya dan juga cocoklah untuk perjalanan jarak jauh ini adalah Maxxis Extra Max dan karena Maxxis Green Devil nya gak ada stoknya untuk yang ukuran segini akhirnya aku memilih yang ini oh iya ini ukurannya 120x70 aku turunkan sesuai dengan video yang pernah aku sebutkan sebelumnya dari 130 menjadi 120 satu step dan kalian bisa lihat kenapa aku memilih ukuran 120 selain memang karena murah juga tapi juga karena lebih proporsional dengan body motor yang gak terlalu besar nah kalian bisa lihat kan oke jadi ini tuh kalau dilihat tuh pas gitu ya menurutku sih pas dan lebih ngebulet gitu ya gak ngotak ininya tapi lebih apa lebih ngebulet gitu jadi lebih cocok juga sih menurutku kalau untuk sekedar apa crow cornering dikit-dikit gitu kan gitu nah itu Maxxis dan ada warna tulisan kuningnya oke dan ini bannya ya tentunya tebal ya baru ganti dong hehehe nah ini bannya tuh ternyata produksinya tahun 2021 tapi akhir tahun ya jadi masih berumur sekitar 4 bulan lah gitu sampai akhirnya dibongkar atau dipasangkan ke velg motor ini ya tinggal melakukan rayon aja terhadap ban motor ini supaya menghilangkan lilin-lilin yang ada di sini nih biar lebih ngegrip lagi lebih dapat lagi ngegripnya gitu ya ya itulah akhirnya aku ganti dan harganya itu 485 ribu ya ukuran 120 x 70 kalau yang 130 ya mungkin sekitar 550 mungkin ya aku kurang tahu juga gak anaknya tadi nah itu ya aku memilih yang ukuran lebih kecil supaya tarikannya lebih dapet kan daripada ukuran yang besar ya ya dan ya ini dan juga untuk proportionality dari apa namanya motor ini sendiri supaya sama ya imbang lah gitu dengan bodinya itu untuk ban Maxis yang aku pakai karena beberapa review nya juga bagus sih ekstramax ini ee semoga juga awet amin dan untuk depan itu masih aku pertahankan dulu itu menggunakan IRC X1 dan masih bawaan belum aku ganti ya walaupun kalau kita lihat ini juga sudah tidak membulat ya ada gundukan gitu ya tapi memang secara grip eh secara kembangan ini masih tebel hanya saja itu umurnya sudah lama sudah 5 tahun ya pengen ganti sih sebenarnya cuman masih mikirin budget karena aku motor ini mau diservis dulu kan banyak yang harus diganti nah sedangkan masih ngantri gitu ya untuk proses servisnya sendiri jadi aku belum tahu biaya estimasi berapa untuk servis bersin total body ganti bus filter terus com steer cek radiator kipas sama juga kopling kampas kopling gitu jadi kalau sudah nanti tahu berapa budget yang dikeluarkan untuk servis kalau memang memungkinkan aku baru ganti ban depan ban depannya juga pengen ganti Maxis juga sih rencana ukuran yang standar 90 per 80 harganya 310 ribu tapi itu nanti sih kalau sudah tahu berapa biaya servis seperti itu oke jadi seperti inilah tampilan motorku sekarang 120 per 70 lebih proporsional di depannya 90 per 80 mantap ya ini salah satu bagian priper yang insya Allah sudah siap untuk melakukan touring jarak jauh pulang kampung touring mudik guys oke semoga ini awet sampai berapa ribu kilometer kedepan atau 10 ribu lebih amin ya jadi cukup sekian dari aku seperti biasa aku ganti ban di tempat tadi yaitu langganan juga disana dulu aku pernah ganti ban vstone juga disana ban motor temanku juga dan juga akhirnya motorku sendiri yang ini lagi GSXR 150 oke cukup sekian dari aku jangan lupa like komen dan subscribe dan jangan lupa juga nantikan tentang servis motor ini apa aja yang dibenarin diganti pun juga jangan lupa nanti mampir juga di channel ini karena aku akan bikin video untuk perjalanan touring dari Jogja menuju Sibolga atau menuju Sumatera Utara kampung halaman ku oke thank you terima kasih